Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Rupiah yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari seduar Jawa-Jawa Timur, Yoyo Agusta, AINews melaporkan. Beding ini ya beding? Eh beding lapak. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kini kasus dalam penanganan polisi kembangan Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rio Manik, AINews melaporkan. Pria parubaya di Palangkaraya, Kalimantan, Tengah, ditangkap polisi karena berbuat cabul kepada wanita berusia 19 tahun. Yang tidak lain adalah tetangganya sendiri. Tersangka yang selama ini bekerja sebagai penjaga sarang walet ini ditahan dan terancam 9 tahun penjara. Satreskrim Polresta Palangkaraya, Kalimantan, Tengah, menangkap pria parubaya berinisial R, 51 tahun karena melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap wanita 19 tahun yang tidak lain adalah tetangganya sendiri. Petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti diantaranya pakaian tersangka dan korban serta sebuah sepeda motor milik tersangka yang digunakan saat kejadian. Kejadian bermula saat korban hendak pulang kerja menggunakan sepeda motor. Tersangka mengikuti korban hingga melewati jalan sepi di mana tersangka melakukan aksi becaknya. Tersangka ini, tersangka R ini mematikan kunci kontak korban kemudian menendang korban sehingga korban terjatuh dan pada saat terjatuh di area sepi dan gelap tersebut tersangka R ini melakukan tindakan tidak senonoh dengan mengerang kesusilaan korban yaitu meremas bagian payudara korban kemudian berusaha untuk memegang kemalangan korban dan korban sempat melawan sehingga mengigit tangan kanan tersangka ini. Atas perbuatannya, tersangka yang belum berkeluarga ini kini ditahan di Polresta Palangka Raya untuk penyelidikan Jol. Dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah Adesata Aymus melaporkan. Pemirsa polisi mengelar prarekonstruksi kesembunuhan bocah perempuan berusia 9 tahun yang ditemukan tewas terbungkus karung. Prarekonstruksi diwarnai kericuhan. Orang tua korban memburu tersangka pelaku dan berusaha menghakiminya. Kericuhan ini terjadi di tengah-tengah prarekonstruksi yang digelar di Bantar Gebang, Bekasi. Tersangka pelaku pembunuhan dikejar dan yang dipukul oleh orang tua korban. Satuan Resese Kriminal Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek Batar Gebang mengelar prarekonstruksi kasus pembunuhan sadis bocah perempuan berusia 9 tahun. Korban diduga dibunuh oleh tetangganya sendiri. Tujuan untuk menguji keterangan pelaku dan juga fakta-fakta yang telah ditemukan dari hasil penyelidikan yang sudah ada. Dari skenario prarekonstruksi, awalnya ada 29 adegan, bertambah jadi 5 adegan. Dalam prarekonstruksi ini, tersangka pelaku dihadirkan memperagakan 34 adegan. Mulai dari saat korban memasuki rumah tersangka hingga saat jasad korban dibukus karung dan dibuang ke dalam sebuah lubang. Tidak ditemukan unsur pembunuhan berencana. Para rekonstruksi bertujuan untuk menguji keterangan tersangka. Hingga saat ini motif pembunuhan masih didalami kepolisian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ramad Hidayat, AINews, melaporkan. Pemirsa untuk pertama kalinya, produser dan sutradara film Vina sebelum 7 hari diperiksa sebagai saksi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ya, Anggi Umbara diperiksa selama kurang lebih 8 jam. Di dampingi penasihat hukumnya, Anggi Umbara berdatang di Mapolda, Jawa Barat. Kedatangannya ke Mapolda, Jawa Barat untuk memenuhi panggilan polisi sebagai saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di Jerebon 2016 silam. 20 pertanyaan dilontarkan oleh pengidik kepada Anggi. Pemeriksaan pun rampung setelah 8 jam. Ya, berharap usia digelar ke pemeriksaan kali ini, kesempatan Vina dan Eki dapat membuka titik terang. Pemeriksaan, Jawa Barat diperiksa yang mana apa segala macam itu. Ya, detail-dita pembuatan filmnya. Apa lebih ke detail filmnya? Membuatan filmnya seperti apa, terus yaudah sih, kita ceritain aja semuanya begitu. Kalau untuk produser ditanya apa? Beda. Beda. Dia produser beda penyedik sih. Tapi kalau produser mungkin lebih ke formalitasnya ya, administrasi segala macam itu. Formalitasnya kan lebih ke kreatifnya gitu kan. Karena tadi juga dikasih lihat ada yang CCTV tuh. Kan ternyata buat CCTV gitu. Ternyata emang orang kita lagi syuting direkam gitu. Nah itu yang dijadiin CCTV, jadi-jadi hoax lah gitu. Disebar CCTV. Ya, saya konfirmasi, oh ini yang kita lagi syuting. Ini juga syuting dikasih. Ya, mereka mempertahankan itu. Dan semoga membantulah. Yang dikasih lihat tadi ke saya sih, ya hoax ya. Karena itu dari hasil syuting kita. Kadang-kadang bisa kelihatan kan jaketnya kan beda. Terus ada lampu gitu kan. Pasti lampu disitu. Masih ada juga ya. Sebelumnya, Anggi Umbara menerima surat memanggilan sebagai saksi pada 3 Juni 2024. Dari Bandung, Jawa Barat, Uji Praitno, AYUS melaporkan. Sementara itu, Pemirsa Kuasa Hukum Pegi, Muhtar Effendi, mendatangi Gedung Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Jawa Barat, Kamisore. Kedatangan Kuasa Hukum Pegi, alias Perong ini bertujuan untuk meminta berkas salinan perkara yang sedang disusun oleh petugas Ditres Rimum. Tidak hanya itu, dirinya juga mengajukan penangguhan penahanan terhadap Pegi Setiawan. Diketahui rencana pihak Direkturat Kriminal Umum Polda, Jawa Barat akan melakukan tes psikologi terhadap Pegi dan keluarga pada Sabtu mendatang. Agenda kita ini ada empat. Yang pertama adalah mengajukan surat penangguhan penahanan. Alhamdulillah sudah diterima oleh pihak kepolisian. yang kedua adalah meminta salinan BAP sesuai dengan yang sudah pernah kita sampaikan di hari-hari sebelumnya. Nah, Alhamdulillah sampai saat ini salinan BAP belum bisa. Belum ada ini. Berarti memang kita ini diundi kesabarannya lah. Untuk bagaimana caranya tim kuasa hukum Pegi ini menerima kenyataan yang ada nih. Bahwa salinan BAP sampai saat ini belum ada. Padahal ini kan waktu sambi apa namanya waktu terus berjalan ya. Waktu terus berjalan berkenaan dengan penahanan sementara untuk klien kami yaitu PS. Kemudian yang ketiga yang ketiga ini ada informasi dari pihak kepolisian, dari pihak penyidik terutama bahwa hari Sabtu nanti hari Sabtu besok ini berarti tanggal 8 ya itu pihak penyidik akan mengundang ibunya Pegi ibunya PS ya saya alat ibunya PS dengan bapaknya nah itu katanya akan diadakan tes psikologi saya nggak paham ini tes psikologi apa yang dimaksud oleh pihak penyidik tapi oke lah kita ikutin itu selama itu memang prosedural nah termasuk PSnya sendiri kalau tadi saya dengar seperti itu jadi ada tiga nanti yang hari Sabtu akan dites PS psikologinya PS ibunya sama bapaknya nanti sekitar estimasi waktu sekitar jam 9 jadi ya sempurna kalau nanti Rekan Media bisa terus mengikuti perkembangan ini kemudian yang keempat hari ini sebetulnya kami mau bertemu dengan PS karena kebetulan ini kan hari Kamis hari Kamis ini adalah jadwal besok untuk para tahanan apa tujuannya kami mau ketemu PS untuk mengklarifikasi tentang berita yang beredar sekarang bahwa katanya kalau rekan-rekan melihat di stasiun TV itu ada perdebatan ya antara bapaknya PS tentang ada dua orang yang datang ke PS malam-malam minta tanda tangan tidak hanya mendatangi Polda Jawa Barat Kuasa Hukum Pegi Setiawan menyurati Kapolri dan Baris Krim Polri untuk melakukan gelar perkara kasus atas penetapan kliennya yang dinilai janggal Kuasa Hukum tersangka pembunuhan Vina dan EKI tersebut mempertanyakan dasar barang bukti yang digunakan penetapan tersangka Pegi Kuasa Hukum Pegi Setiawan alias Peron tersangka pembunuhan sepasang kekasih Dewi Arsita Vina alias Vina dan Muhammad Rizky Rudiana alias EKI yang terjadi tahun 2016 silang di Cirebon, Jawa Barat mendatangi Baris Krim Polri Kuasa Hukum Pegi mengatakan kedatangan dirinya ke Baris Krim Polri untuk mengajukan surat permintaan gelar perkara khusus atas penetapan kliennya sebagai tersangka pembunuhan Vina dan EKI dimana Kuasa Hukum mengirimkan tiga surat yakni ke Kepala Biro Pengawas Penyedik Baris Krim Polri ke Baris Krim Polri dan ke Kapolri agar kasus permohonan gelar perkara khusus agar kasus Pegi Setiawan ini yang ditangani di Polda Jawa Barat itu agar dilakukan gelar perkara khusus disini jadi kami memasukkan surat ini agar digelar perkara khusus ini ada tiga surat pertama ini surat kepada Karwa Sidik Baris Krim Polri jadi Karwa Sidik Kepala Biro Pengawas Penyedik Baris Krim Polri yang kedua ini Baris Krim Polri Kepala Baris Krim Polri yang ketiga ini kepada Bapak Kapolri kita akan terimanya tujuan agar dilakukan gelar perkara khusus ini karena kami sebagai kuasa hukum Pegi Setiawan keberatan atas penetapan tersangka karena Pegi Pegi Setiawan itu bukanlah Pegi alias teror kalau memang Pegi Setiawan ini terlibat waktu kejadian tanggal 27 Agustus tahun 2016 polisi sudah pernah datang ke sana dan polisi tahu keberadaan Pegi Setiawan itu ada di bantuan kenapa kita tak kalau memang terlibat dan alat bukti yang ada disampaikan oleh polisi yang sekarang ini contohnya kan Ijazah KTP termasuk motor itu tidak ada hubungan sama perkara seharusnya kalau memang dari pihak penyidik kepolisian waktu itu proporsional kalau dikatakan di dalam keputusan itu adalah kalau Pegi atau Lies Perong itu melakukan penusukan seharusnya polisi melihat sidip jari yang ada di samurai tersebut ini tidak ada dan baju yang ada dipakai oleh Pegi maupun korban itu seharusnya di tes DNA gampang banget untuk perkara ini sebenarnya bukan perkara yang susah perkara yang gampang untuk dibuktikan diketahui sebelumnya Pegi dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dari Jakarta Rizky Falufi AINUS melaporkan dan pemerintah apa saja faktor yang menyebabkan kuasa hukum Pegi menekan agar digelar perkara kasus berikut potongan dialog tim kuasa hukum Pegi Mutare Fendi dan praktisi hukum Razman Arief Nasution bersama rekan kami David Pratama dalam program AINUS RUM mohon maaf Bung Razman ya saya ingin mempertanyakan legal standing Bung Razman itu dalam kasus Pegi ini apa itu yang pertama karena dari beberapa pernyataan Bung Razman di beberapa media selalu tendensius memojokkan klien kami Pegi Setiawan alias PS itu yang pertama kemudian yang kedua kalau Bung Razman pelajari berkas persidangan tahun 2017 dari dakwaan Jaksa memang disebutkan ada nama Pegi tapi bukan Pegi Setiawan itu adalah Pegi alias Perong kemudian beberapa terdakwa mencabut pernyataannya dengan alasan bahwa mereka membuat BAP di bawah tekanan oke oke dari 23 saksi fakta fakta persidangan tentunya tidak ada satupun yang menyebut Pegi Setiawan ingat itu kemudian yang dari dua saksi BAP juga tidak menyebut nama Pegi Setiawan oke baik dari 21 tunggu dulu tunggu dulu mau maaf biasa jelas dulu ya silahkan dari 21 dari 21 bukti tulis bukti tertulis tidak ada satupun yang mengarah kepada Pegi Setiawan dari 24 barang bukti tidak ada satupun yang mengarah ke Pegi Setiawan nah kemudian kenapa pada saat persidangan BAP yang dibuat oleh para terdakwa dicabut oleh para terdakwa tetapi kemudian majelis hakim memberikan putusan dengan tetap mencantumkan 3 DPO yang nyata-nyata di dalamnya juga tidak ada nama Pegi Setiawan kenapa saya bilang Bung Rajman terlalu tendensius karena di satu sisi Bung Rajman memojokkan klien kami yang belum terbukti kesalahannya belum terbukti secara hukum tapi juga Bung Rajman mengaitkan ya identitas orang tuanya dengan klien kami itu kan sangat sangat terlalu tendensius kalau menurut saya saya kira kalau pertanyaan Anda itu justru itu sangat tendensius buat saya nah yang paling penting bagi saya bukan saya memojokkan saudara Pegi saya kan pernah bilang saya siap bantu saya akan dukung kita memastikan perkara ini bahwa kalau memang benar bukan Pegi pelakunya maka tindak polisinya tapi kalau dia benar pelakunya maka proses Peginya itu saja kepentingan saya saya tidak mau kita gaduh di mana-mana ribut bertengkar kenapa karena saya ingin tahu bahwa film ini seperti apa Anda tahu ya bahwa beberapa poin yang saya sampaikan itu sudah berjalan di kepolisian dan data yang saya terima itu bukan pesanan dari kepolisian saya saja dilaporkan oleh banyak orang di kepolisian saudara tahu itu tetapi saya memakai jalur yang benar kenapa saya memakai jalur kalau saya tidak puas dengan proses penyidikan terhadap penyidik saya laporkan ke propam saya laporkan irwasum cek surat saya puluhan surat saya di sana yang terpenting bagi saya adalah kalau ditanya saya tidak memojokkan orang tuanya saya melihat anda kan orang hukum alat bukti itu lima diantaranya salah satu poinnya adalah petunjuk nah saya melihat perubahan identitas nama kakak dari orang tuanya yang begitu lugu kelihatan membuat saya curiga bahwa dia termasuk orang yang menyembunyikan anaknya rangkaian itulah yang saya lihat kemudian masalah anda bilang nama kalian keberatan PG setiawan bukan PG perong nah saya sekarang kembalikan anda tahu gak bahwa PG itu berubah nama di Bandung dengan nama Robi diakui oleh Lucy kakaknya diakui tunggu dulu tunggu dulu Bung Razman terlalu tendensis kan anda bilang tadi keberatan PG bukan PG setiawan tapi PG perong nah sekarang saya tanya di Bandung itu nama PG itu berubah menjadi Robi kenapa dia tidak keberatan dengan itu dijawab bang mutar silahkan silahkan baik baik nah kenapa saya menanyakan legal spending Bung Razman di media Bung Razman menyampaikan sebagai PH nya Yosya Ahdian saya tahu itu nah yang jadi pertanyaannya Yosya Ahdian itu kan memang PH daripada orang tua Eki dengan orang tua Fina berarti benar ya dia pengecaranya benar ya benar PH nya ya tunggu dulu saya juga gak nyangga tadi ya dipercepat Bang Mutar silahkan bukan saya sangga memastikan aja Bapak ini 2016 Yosya Ahdian itu adalah PH daripada orang tua Almarhum Eki dan orang tua Almarhum Afinang oke baik kasus ini sudah selesai dengan diadakannya atau diterbitkannya putusan hakim atau putusan pengadilan nomor pemeriksa akibat pemadaman listrik oleh PLN Palembang operasional light rail transit atau LRT jadi terhenti sejumlah penumpang terpaksa melanjutkan perjalanan menuju stasiun dengan berjalan kaki melalui walkway atau jalur evakuasi selain penumpang yang melanjutkan perjalanan melalui walkway atau jalur evakuasi sejumlah penumpang yang hendak menggunakan jasa transportasi LRT juga terlantar di stasiun LRT Jakabari para penumpang mengaku kesal lantaran sudah menunggu berjam-jam di stasiun dan membuat aktivitas terganggu sementara itu menurut kepala stasiun LRT DJKA terganggunya operasional LRT lantaran 9 trafo milik PT KAI mati akibat pemadaman listrik pemadaman listrik serentak terjadi selasa berdampak pada seluruh sektor kehidupan warga di kota Palembang baik sektor pelayanan angkutan umum hingga lampu lalu lintas dari Palembang Sumatera Selatan Erwin Setiawan Ayus melaporkan gangguan kelistrikan ini juga berimbas hingga ke Lampung dan Banda Aceh dan di Lampung mahasiswa menyerbu minimarket untuk mengerjakan tugas kuliah iya sementara di Aceh ini Ica dan Umirsa peternak ikan bahkan merugi hingga puluhan juta rupiah karena ikan-ikannya mati seluruh wilayah Lampung gelap gulita sejak selasa siang hingga Rabu dini hari akibatnya arus lalu lintas kacau dan aktivitas warga lumpuh sejumlah mahasiswa di kota Bandar Lampung harus memutar otak untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah dengan tenggat waktu yang diberikan para mahasiswa pun akhirnya menyerbu minimarket terdekat yang memiliki pembangkit listrik untuk mengisi daya alat elektronik penunjang kegiatan belajar mereka sementara di Aceh ribuan ikan bawal milik kelompok peternak di Desa Gece Komplek Kejamatan Bandaraya kota Bandar Aceh mati karena aliran listrik pengantar oksigen terganggu akibat padamnya aliran listrik kelompok budidaya ikan merugi hingga puluhan juta rupiah beberapa hari ini sering terjadi padam listrik oleh PLN Aceh jadi dampak akibatnya ikan bawal yang umurnya sekitar hampir tiga bulan dan mungkin beberapa bulan lagi akan panen yang seharusnya panen mati diakibatkan kurangnya oksigen karena mati listrik matinya ikan budidaya diperkirakan masih akan berlanjut karena pasokan listrik baru akan normal sepenuhnya esok hari dari Aceh Besar Sukris Syarifuddin AINews melaporkan pemerintah pemerintah akan melaksanakan sidang isbat untuk menentukan satu Zulhizah hari ini di auditorium Kementerian Agama Jakarta sidang isbat akan mengundang tim hisab Rukyat Kemenak perwakilan organisasi masyarakat Islam dua negara sahabat pimpinan MUI dan komisi delapan DPR RI sidang isbat rencananya dilaksanakan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan untuk mengetahui informasi terkini kami sudah terhubung dengan rekan kami Giselia Nurahma yang sudah ada di gedung Kementerian Agama Assalamualaikum Selamat siang Giselia ya poin-poin apa saja yang sudah Anda dapatkan jelang sidang isbat pada nanti sore dan bagaimana sejauh ini persiapannya disana baik selamat siang Gede, Dian dan juga pemirsa benar sekali bahwa sore hari ini pemerintah melalui Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat untuk menentukan awal bulan Zul Hijaz 1445 Hijriah sekaligus untuk menetapkan hari Raya Idul Adha 2024 sidang ini nanti akan digelar di auditorium HM Rashidi Kementerian Agama pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat dari pantauan kami saat ini di lokasi seperti bisa dilihat di belakang saya bahwa mimbar konferensi pers ini sudah dipersiapkan dan sudah tertata rapi begitu juga dengan ruang sidang untuk sidang sidang isbat pada sore hari nanti kami hanya melihat sejumlah panitia yang sedang bertugas serta awak media yang sedang bersiap-siap seperti itu sebagai informasi Gede dan juga Dian ini rangkaian sidang isbat akan diawali dengan seminar hybrid yang berisi kriteria penetapan awal bulan Hijriah seminar tersebut nantinya akan diikuti oleh sejumlah perwakilan Ormas Islam dan panitia maksud kami undangan diantaranya yakni Komisi 8 DPR RI Pimpinan MUI BMKG Duta Besar Negara Sahabat serta tim Hisap Rukyat Kemenak sebelum melakukan sidang isbat pemerintah akan melakukan pemantauan hilal terlebih dahulu di 114 titik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia kemudian setelah maghrib acara dilanjutkan dengan sidang isbat secara tertutup kemudian konferensi pers atau hasil dari sidang isbat ini akan disampaikan dan diumumkan langsung melalui konferensi pers penetapan awal Zul Hijah oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Holil Koumas pemirsa jika dilihat dari data hilal pada hari ini posisi hilal telah melampaui kriteria Imkanur Rukyat Mabims yakni Menteri Agama Brunei Indonesia Malaysia dan juga Singapura yang mencaratkan tinggi hilal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat artinya secara astronomis pada hari ini hilal diperkirakan akan diperkirakan terlihat di beberapa wilayah di Indonesia namun bergantung pada cuaca setempat sehingga hal ini menyebabkan adanya potensi bahwa Idul Adha Hari Idul Adha akan dirayakan dan diperkirakan jatuh di hari yang sama yakni pada hari Senin 17 Juni 2024 namun untuk mengetahui secara pasti kapan Idul Adha akan dirayakan pihak Kementerian Agama tetap menghimbau dan meminta masyarakat untuk menunggu hasil sidang isbat pada malam nanti demikian Gede dan juga Dian baik terima kasih Giselya atas informasi Anda dan kami terus menanti informasi terbaru dari Kementerian Agama selamat bertemu kembali kita meralih ke informasi berikutnya ini ada banyak sekali cara untuk berjualan strategi marketing banyak sekali nah ini kalau mendekati Idul Adha ini adalah yang paling rame adalah bisnis hewan kurban pastinya nah seperti yang satu ini Mirsa ada cara unik dalam penjualan hewan kurban caranya adalah dengan di kawasan Tanjung Priuk ini ya ada pedagang hewan kurban yang memberikan bonus beras 10 kg untuk pembelian satu ekor sapi dan kalau tidak salah bisa foto juga dengan sapinya untuk membuktikan bahwa betul untuk membuktikan bahwa hewan kurban saya beli ini sehat loh betul simak informasi berikutnya Mirsa ada yang unik di lapak penjualan hewan kurban di Jalan Jati Raya Sungai Bambu Tanjung Priuk Jakarta Utara terpampang sebuah spanduk bertuliskan bonus satu karung beras bagi yang membeli sapi tak hanya itu rupanya penjual juga memberikan layanan salon gratis untuk hewan kurban berupa sapi yang telah dibeli sapi yang dibeli dimandikan dengan sabun lalu dipijat dan dihias dengan pita setelah selesai pembelinya diberi kesempatan untuk mengabadikan momen spesial dengan hewan kurbannya di spot foto yang telah disediakan bahkan penjual juga memberikan bonus satu karung beras seberat 10 kg kepada pembeli hewan kurban layanan ini tentu saja mendapat respon positif dari pembeli apalagi harga beras saat ini yang sedang tinggi saya sudah tahun ke-4 di sini bersihin yang pasti tahun ini saya dapat satu karung mantap kan lumayan harga beras lagi susah yang keduanya yaitu karena karena kalau dilihat harganya ekonomis dapat sampingnya lumayan bagus dibersihkan supaya rileks setelah dibersihkan disabung dengan bersih kemudian dimisit dimisit divijit divijit supaya menjadi rileks sapu itu sehingga tidak terjadi stres Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 17 Juni 2024 dimana umat muslim merayakannya dengan menyembelih hewan kurban yang dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan dari Jakarta Sofian Firdaus Ainyus melaporkan nah ini berikutnya Pak Mirsa menyelang Hari Raya Idul Adha jasa potong bulu dan perawatan kuku hewan ternak kambing dan domba banjir orderan di Pasar Hewan Ngerame Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Jawa Timur dan dengan perawatan bulu dan kuku dipercaya kambing akan cepat laku karena bersih dan mempercepat pertumbuhan meningkatnya penjualan kambing dan domba di Pasar Hewan Ngerame Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Jawa Timur ini menjadi berkah bagi Suparno Hadi ia membuka jasa perawatan untuk memotong bulu dan kuku kambing serta domba dengan berbekal alat sederhana seperti gunting besi dan gergaji kecil ia terlihat mahir mempercantik hewan kurban pasalnya selama ini domba dan kambing yang ada di pasar hewan dinilai berbulu lebat dan kotor sehingga mempengaruhi penjualan hewan kambing dan domba yang berbulu lebat dipotong sehingga kelihatan bersih selain itu kondisi kuku hewan berkaki empat tersebut dipotong dan dikikir sehingga kelihatan rapi dalam sehari rata-rata 10 hingga 15 kambing milik pedagang dan pelantik dipotong dan dibersihkan bulunya untuk tarif satu ekor kambing antara 10 hingga 15 ribu rupiah diketahui perawatan secara rutin pada bulu dan kuku hewan ini dinilai baik untuk kesehatan hewan ternak dari Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Solahuddin Ainyus melaporkan Ratusan jamaah calon haji asal Cimahi Jawa Barat diberangkatkan ke embarkasi sebelum diterbangkan ke Tanah Suci Makkah Arab Saudi Pemberangkatan jamaah disambut isak tangis dan haru keluarga para calon jamaah haji Isak tangis dan haru keluarga pecah setelah mengiringi keberangkatan ratusan jamaah haji gelombang kedua asal Cimahi sebelum menaiki bus rombongan para calon jamaah haji dihampiri anggota keluarga untuk berpamitan keluarga dan kerabat turut mendoakan keberkataan calon jamaah haji di tahun ini rasa bahagia dirasakan salah satu calon jamaah haji karena bisa menandikan rukun Islam kelima ini setelah 11 tahun menunggu menjalankan ibadah haji sangat terarung sangat bahagia sekali penantian berapa lama pak 11 tahun akhirnya bisa berangkat berangkat sama siapa pak sama istri sama adik sama adik bapak jamaah dari jamaah takwa Cimahi ya pak Cimahi diberangkatkan diberangkatkan pada dua gelombang pada gelombang pertama kelotor 30 sebanyak 432 calon jamaah haji diberangkatkan serta gelombang kedua kelotor 58 sebanyak 202 calon jamaah haji telah diberangkatkan memiliki keterbatasan fisik tak menghalangi rahmat seorang tunada aksa yang dengan senang hati mengabadikan dirinya sebagai petugas haji di Arab Saudi inilah sosok rahmat pria asal Lampung Barat yang mengabdi sebagai petugas penyelegara ibadah haji atau PPIH 2024 rahmat terlahir turunan aksa namun ia tak pernah merasa rendah diri senyum sumringa rahmat menjadi ciri khas saat menyambut para jamaah calon haji Indonesia dengan sigap dan cekatan rahmat yang bertugas di bagian akomodasi memindahkan koper-koper milik jamaah yang menjadi tanggung jawabnya ia juga memastikan para jamaah merasa nyaman dan terpenuhi kebutuhannya selama berada di tanah suci walau harus menghadapi beragam karakter jamaah namun ia tetap bersyukur dan selalu melayani mereka dengan rahmat yakinlah bahwa di setiap kekurangan pasti ada kelebihannya mungkin teman-teman yang terlihat sempurna pun pasti ada kekurangannya dan mungkin justru kita yang nampak kekurangannya ini justru harus bersyukur karena kekurangan kita sudah nampak artinya kita bisa ya artinya kita bisa menghandle itu kita kekurangan kita sudah nampak tinggal kita munculkan kelebihan kita aja dari Makkah Arab Saudi Suhutur Fadli Ainews anggota media center haji 2024 melaporkan berisak terbatasan tidak menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas tunanetra untuk berangkat haji jemaah calon haji tunanetra asal Binjai Sumatera Utara tunaikan haji setelah 13 tahun didaftarkan haji oleh ibunya menyandang disabilitas tunanetra tak mengurungkan niat putri Aura Hermawan menunaikan ibadah haji Aura merupakan jemaah asal Binjai Sumatera Utara yang terbilang masih muda wanita berusia 21 tahun ini ternyata sudah didaftarkan haji sejak usianya masih 8 tahun oleh orang tuanya dengan penuh haru ibunda Aura menceritakan antusias mereka bisa mendapatkan undangan ke rumah Allah di Arab Saudi pada tahun ini membesarkan apa seperti membesarkan anak putranya berapa ibu? satu Aura buta sejak dirinya baru dilahirkan kasih sayang orang tuanya yang besar menjadikan Aura mampu menjadi koryah nasional dan juga penghafal Al-Quran kan ada yang kayak baby blues gak mau sama anaknya kalau mama sih enggak kak sama papa itu yaudah selalu sangat sayang menyayangi Aura banget lebih berusaha gitu bapaknya sampai dia usia berapa sampai 11 tahun cuman usaha berbagai prestasi pernah diraih Aura dirinya berharap Aura dan ibunya dapat menjadi haji yang mabrur dan kembali ke tanah air dalam kondisi selamat dari Mekah Arab Saudi Fahmi Firdaus Naswar Ainews Media Center Haji 2024 melaporkan Pemirsa Khotbah Jumat di Masjid Nabawi diterjemahkan ke dalam 10 bahasa dunia dan salah satunya adalah bahasa Indonesia lalu siapa sosok dibalik bilik penerjemah ini dan berikut informasinya untuk Anda Zakwan Aisy Fajar Azhari mahasiswa Indonesia yang kuliah S2 jurusan ilmu hadis di Universitas Islam Madinah merupakan salah satu di antara penerjemah Khotbah Jumat di Masjid Nabawi Madinah Arab Saudi 3 tahun sudah pria asal Karanganyar Jawa Tengah ini bekerja sebagai penerjemah Khotbah Jumat di bawah naungan Direkturat Umum Perusahaan Masjidil Haram dan Masjidit Nabawi yang menerjemahkan Khotbah Jumat ke bahasa Indonesia secara live melalui radio aplikasi dan website biasanya para penerjemah sudah mendapat naskah Khotbah pada Kamis mereka lantas membuat naskah versi terjemahan tapi tidak jarang beberapa jam sebelum sholat Jumat ada revisi naskah dari Khotib ada 10 Khotib tetap yang sekaligus menjadi Imam Sholat Fardu di Masjid Nabawi bagaimana kita bisa menyampaikan pesan Khotib itu secara tepat baik dalam terjemah ataupun dalam hal lain jadi tidak hanya dalam kita menerjemahkan teksnya saja tapi ketika menyampaikan inilah Holis seorang anak pejuang kanker asal Curug Kebupaten Tangerang, Banten bersama ibunya Nuratmi Holis mengisi hari-harinya di rumah singgah Yayasan Reaksi Cepat Badan Darurat Kemanusiaan atau RC Badang yang berada di Sukarasa Kota Tangerang di rumah singgah ini Holis bersama para pejuang kanker lainnya selalu mendapat pelayanan dan pendampingan selama menjalani perawatan dan pengobatan di rumah sakit Alhamdulillah ya terbantu sekali saya tinggal di sini di rumah singgah ini berangkat ke rumah sakit tingginya makanannya terjamin segala apa ya keperluan si Holis di sini berlindungan ketika anak-anak akan ke rumah sakit akan kontrol maupun akan berangkat ke terapi kemudian layanan rumah singgah itu adalah kita ambil menyediakan menyediakan bahan-bahan sembako untuk kebetulan makan sehari-hari kemudian layanan ambulan antar jemput ketika mereka ke rumah sakit di tengah perjuangan mereka anak-anak diajak bergembira bersama MNC Peduli dengan mengikuti beragam kegiatan seperti membaca komik dan menggambar mendukung perjuangan rumah singgah dalam melayani anak-anak pejuang kanker MNC Peduli menyerahkan bantuan berupa 2.000 underpat atau perlak alas dan 10.000 masker bantuan ini sebagai bentuk kependulian MNC Peduli dalam program 1 juta masker dari Tangerang, Banten Sukron INews melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!